Halo Insight Storyan, Anda menyaksikan Insight Story with Anggi, bersama saya Anggi Pasaribu. Teman-teman semua pasti udah pada dengar tentang ramainya rancangan undang-undang penyiaran yang baru-baru ini jadi perbincangan netizen. Itu loh soal larangan penayangan produk investigasi jurnalistik. Buat kami yang berprofesi sebagai pers, mendengar info ini jujur agak kaget. Dan akhirnya bertanya-tanya, gimana? Kenapa kok gitu? Kayak gitu. Dibilang jadi tantangan demokrasi, tentu iya. Bayangin aja ketika salah satu poin dalam draft RUU Penyiaran Pasal 50B, ayat 2 huruf C yang melarang penayangan eksklusif karya jurnalistik investigatif untuk disampaikan ke publik. Terus, wartawan kerjanya apa? Memang dasarnya wartawan yang gak bisa serta-merta terima informasi pelan bulat-bulat, tentu kami perlu mencari tahu apakah memang informasi ini benar adanya, figure-nya apa. Atau jangan-jangan cuma isu liar yang beredar karena obrolan di warung kopi. Pertama-tama saya akan paparkan terlebih dahulu respon dari Dewan Pers. Draft Rancangan Undang-Undang Penyiaran menjadi sorotan. Pasalnya, dalam draft tersebut ditemukan sejumlah pasal yang dinilai bermasalah, hingga mendapat kritik tajam dari berbagai pihak. Salah satu poin problematik dalam draft RUU Penyiaran Pasal 50B, ayat 2 huruf C yang melarang penayangan eksklusif karya jurnalistik investigatif. Dewan Pers menekankan harus ada diskusi mendalam antara pihak pembuat RUU dengan insan pers. Karena jika draft RUU tersebut membuat pasal yang dinilai tidak dapat membungkam kebebasan berpendapat, nyatanya pers menjadi kunci dari tumbuhnya demokrasi. Komisi 1 DPR menyatakan, tidak ada maksud dari pemerintahan Presiden Jokowi maupun pemerintahan Prabowo mendatang memberanggus hak-hak masyarakat. Jika disetujui, RUU Penyiaran akan dibawa ke rapat paripurna DPR untuk kemudian ditetapkan menjadi RUU Usulan Inisiatif DPR RI. Menyikapi RUU Penyiaran kalau dari Dewan Pers dan konstituennya secara tegas menolak rancangan Undang-Undang Penyiaran yang saat ini tengah digodok badan legislatif DPR. Menurut Ketua Dewan Pers, Nini Krahayu, RUU Penyiaran tidak mencerminkan pemenuhan hak konstitusional warga negara untuk mendapat informasi sebagaimana yang dijamin dalam UUD 1945. Dewan Pers juga menekankan harus ada diskusi secara mendalam antara pihak membuat RUU dengan insan pers. Karena draft RUU tersebut membuat pasal yang dinilai dapat membungkam kebebasan berpendapat. Padahal pers justru menjadi kunci dari tumbuhnya demokrasi. Secara subtantif, kenapa kemudian kita menolak draft ini? Yang pertama adalah ada pasal yang memberikan larangan pada media investigatif. Ini sangat bertentangan dengan mandat yang ada di dalam Undang-Undang 40 Pasal 40. Karena kita sebetulnya dengan Undang-Undang 40 tidak lagi mengenal penyensoran, dan pemberedelan, dan pelarangan-pelarangan penyiaran terhadap karya jurnalistik berkualitas. Nah, penyiaran media investigatif itu adalah satu modalitas kuat dalam karya jurnalistik profesional. Nah, yang kedua adalah soal penyelesaian sengketa jurnalistik. Di dalam RUU ini dituangkan penyelesaian itu justru akan dilakukan oleh lembaga yang sebenarnya tidak punya mandat penyelesaian etik terhadap karya jurnalistik. Mandat penyelesaian karya jurnalistik itu ada di dalam PES dan itu dituangkan dalam Undang-Undang. Oleh karena itu, penolakan ini didasarkan juga bahwa ketika menyusul peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan proses harmonisasi agar antara satu Undang-Undang dengan yang lain tidak tumpang tindik. Karena pengaturan ini juga diatur di dalam Perpres 32 tahun 2024 yang baru saja disahkan oleh Presiden. Pemerintah saja mengakui begitu ya kira-kira, tapi kenapa di dalam draft ini penyelesaian sengketa terkait dengan jurnalistik justru diserahkan kepada penyiaran. Ini betul-betul akan menyebabkan cara-cara penyelesaian yang tidak sesuai dengan pemerintah undang-undang yang ada. Oke, terima kasih Ibu Ketua Jirin, rekan-rekan semuanya. Bahwa kami dari IJTI, sebetulnya sangat menghargai proses-proses bagaimana adanya revisi Undang-Undang penyelesaian ini. Cuma memang faktanya setelah kita menerima draft yang terakhir kita terima itu, memang ada beberapa pasal yang kemudian kami nilai memang sangat merugikan, bukan hanya merugikan masyarakat, tapi merugikan publik. Ada beberapa pasal yang memang kita pertanyakan seperti sampaikan oleh Ibu Ketua, cuma kami, sikap kami adalah jangan sampai eru ini disahakan satu buru-buru. Kita lebih baik DPR kemudian mulai lagi proses pembuatannya supaya hasil bisa maksimal, daripada kemudian buru-buru menyelesaikan dan kemudian akibatnya akan sangat buruk dan yang paling terdampak adalah publik. Itu yang paling berbahaya. Kami menyampaikan hal-hal ini adalah posisinya karena kami posisi menjaga independensi dan keberbahayaan kami kepada publik. Saya tidak tahu apa yang terjadi kalau misalnya kemudian pasal-pasalnya kemudian lolos. Padahal kita tahu bahwa antara lain tentang jurus penginvestigasi itu adalah dasar daripada jurus itu sendiri. Begini dipotong, bagi tahu bahwa masyarakat kemudian akan mendapatkan informasi-informasi yang tentu tidak dalam dan ala kadarnya. Jadi sekali lagi jadi bersikap bahwa kami melalui pasal-pasal tersebut, lebih baik dicabut saja daripada kemudian polik berlanjut dan tidak menguntungkan oleh semua pihak. Terima kasih. Ada beberapa pasal yang dinilai bisa membungkam kebebasan pers. Berikut pasal-pasal kontroversial tersebut. Pasal 8A huruf Q menyelesaikan sengketa jurnalistik khusus di bidang penyiaran. Pasal 42 ayat 2 penyelesaian sengketa terkait dengan kegiatan jurnalistik penyiaran dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dua pasal tersebut dianggap bertentangan dengan Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers karena selama ini sengketa ditangani oleh Dewan Pers. Pasal 50B huruf C standar isi siaran memuat larangan mengenai penayangan eksklusif jurnalistik investigasi. Pasal ini berpotensi menyebabkan masyarakat hanya mendapat berita-berita seremoni alih-alih berita yang kritis. Pasal 51E sengketa yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan KPI dapat diselesaikan melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan pasal ini juga berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang Pers yang menyebutkan sengketa akibat pemberitaan diselesaikan dengan mekanisme di Dewan Pers. Teman-teman tidak hanya perwakilan para jurnalis, Lembaga Bantuan Hukum Pers juga meminta DPR untuk mencabut pasal RUU penyiaran yang bertentangan dengan Undang-Undang Pers, terutama pasal larangan tayangan jurnalistik investigasi. Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Pers mempertanyakan dan menolak draft revisi Rancangan Undang-Undang Penyiaran dari DPR RI. Pasalnya pihaknya menilai sejumlah pasal dalam draft RUU penyiaran bertentangan dengan Undang-Undang Pers. Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum LBH Pers, Ade Wahyudin, yang menegaskan selain dilindungi oleh hukum, tayangan investigasi jurnalistik merupakan karya jurnalis yang dilindungi oleh Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999. Artinya, jika investigasi jurnalistik dilarang dalam RUU penyiaran, maka pasal tersebut telah melanggar Undang-Undang Pers. LBH Pers meminta DPR RI untuk mencabut pasal terkait larangan investigasi dalam RUU penyiaran. Karena selain bisa mencederai kebebasan Pers, hal ini juga dapat membungkam atau menutupi fakta-fakta yang ada. Terkait dengan polemik RUU penyiaran yang salah satu pasalnya melarang konten jurnalistik investigasi, kami sebenarnya sangat menyayangkan pasal itu keluar. Kenapa? Karena kita tahu betul bahwa karya jurnalistik adalah bagian dari kemerdekaan Pers. Dan kemerdekaan Pers itu dijamin oleh hukum, karena dia bagian dari hak asasi manusia. Lebih spesifik lagi bahwa kemerdekaan Pers itu, dia dijamin oleh Undang-Undang Pers, Undang-Undang nomor 40 tahun 1999. Jadi ketika karya jurnalistik dianggap sebagai perbuatannya yang dilarang, sebenarnya dia adalah melarang Undang-Undang Pers itu sendiri. Yang mana Undang-Undang Pers saat ini masih berlaku. Kemudian yang kedua, yang menjadi pertanyaannya adalah, kenapa karya jurnalistik itu ditakutkan atau dilarang naik dalam konten penyiaran. Hal ini juga menjadi pertanyaan serius sebenarnya, karena sebenarnya karya jurnalistik itu, dia adalah karya yang berstandar kode etik jurnalistik. Dia bukanlah karya ataupun konten yang melanggar hukum, bukanlah konten yang berisikan informasi bohong. Sehingga tidak ada di sana konten-konten yang isinya adalah konten melanggar hukum. Tapi dibalik itu sebenarnya karya jurnalistik adalah konten yang sah dan legal secara hukum. Oleh karenanya, kami sebenarnya dari LBH Pers menuntut, pasal terkait dengan larangan penyiaran karya jurnalistik investigasi ini, itu dicabut. Karena tidak ada alasan lagi terkait dengan larangan karya jurnalistik. Karena dia sudah dijamin oleh Undang-Undang Pers atau Undang-Undang nomor 40 tahun 1999. Terima kasih. Kalau ini dibatasi, itu artinya kita hanya melihat dari, kita hanya melihat narasi-narasi yang berkembang di masyarakat sesuai dengan keinginan. Pihak-pihak yang berbentuk, pihak-pihak yang berwenang, pihak-pihak yang kemudian memiliki kepentingan itu. Kita hanya melihat dari sisi itu saja. Kita tidak bisa melihat dari sisi lainnya.